Pertama ini adalah saya akan membahas tentang apa itu recommended system pengenalan lebih tepatnya adalah pengenalan tentang recommended system itu sendiri ya jadi recommended system ini merupakan aplikasi AI yang bisa dikatakan paling sukses gitu ya ini menurut kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Givari Pak Givari itu sebelumnya adalah kepala divisi AI Bukalapak saat ini sebagai senior vice president di BRI belia juga yang menangani bidang AI nya di BRI nah belia mengatakan bahwa aplikasi AI ini adalah aplikasi yang maaf aplikasi recommended system ya itu adalah aplikasi di AI aplikasi AI yang paling sukses di bidang bisnis karena kalau Anda bisa lihat sekarang hampir di setiap social media yang terkenal e-commerce yang terkenal maupun website-website pariwisata kuliner dan sebagainya itu selalu selalu ada disisipkan recommended system ya bahkan memang ada aplikasi-aplikasi yang memang ada dia dedicated memang sebagai recommended system sekalipun Anda juga membuka apa tuh Spotify segala macam gitu ya itu kan juga dia merekomendasikan lagu-lagu ya itu dia mempelajari behavior Anda dalam berinteraksi dengan Spotify atau mungkin dengan juks kemudian dia merekomendasikan lagu-lagu ya buat Anda demikian juga ini YouTube saya contohkan YouTube disini ya saya kira tidak ada dari Anda yang tidak membuka YouTube ya tiap hari mestinya Anda ya yang tentunya yang yang sinyalnya bagus ini saya kira generasi milenial seperti Anda itu semestinya hampir tiap hari lah itu menonton YouTube ini mungkin ada sedikit pergeseran kalau dulu itu orang hiburannya adalah menonton TV ya Nah sekarang lebih-lebih bergeser ke nonton YouTube ini seperti anak-anak saya anak-anak saya ya SMP SMA gitu ya 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 hampir enggak pernah nonton TV lain namanya dengan saya hiburan saya dulu TV gitu ya walaupun enggak ya nonton ya kita punya kaset CD lihat beli sip apa tuh nyewa CD atau VCD lah VCD yang film-film kita kita tonton di situ tapi sekarang eranya berbeda kalau menonton film ya ngapain nyewa VCD langgana saja Netflix kan gitu ya dan ingat Netflix pun juga ada rekomendasi ya kalau anda buka Netflix dia merekomendasikan juga kan ke anda atau hostar ya itu apa tuh disini itu juga dia merekomendasikan gitu jadi setiap aplikasi-aplikasi yang ya entah itu social media atau mungkin pidang video e-commerce dan sebagainya tuh ambil selalu ada rekomendasi sistemnya disitu ya Kenapa rekomendasikan itu diperlukan karena banyaknya informasi ya informasi overload terkait dengan domain tersebut ya seperti YouTube ya ini kalau anda tahu disini anda pengen nonton apa di YouTube itu banyak sekali disini jutaan video yang ada saya nggak tahu bahkan miliaran ya sekarang ya apa yang mau anda yang cocok anda yang yang cocok buat anda ini YouTube berusaha untuk merekomendasikan video-video yang sesuai dengan anda jadi kalau ini saya ya sebenarnya ini saya ambil di tahun 2021 atau 2020 kemarin ya saya lupa ini saya membuat slide ini tahun 2020 anaknya ini 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 mungkin sekarang udah berbeda ya bergeser ya ini behavior saya sedikit berbeda tapi nggak jauh-jauh banget dengan zaman dulu karena sebenarnya apa yang direkomendasikan itu adalah sesuai dengan bibir saya termasuk ada kontekstual information selain kebiasaan user juga termasuk kontekstual information kalau kira-kira Anda yang penting ada yang penting silahkan kalau dicatat ya Anda silahkan mencatat sendiri ya karena mata kuliah pilihan ya mata kuliah pilihan itu eh Anda dituntut lebih aktif gitu ya lebih aktif untuk mencari konten Anda lebih aktif untuk mencatat dan sebagainya paham disampaikan oleh dosen dan nanti Anda juga harus aktif untuk sudah mulai untuk me apa ini paper ya macam-baca paper dan sebagainya gitu ya di mata kuliah pilihan karena ini adalah gerbang Anda untuk TA sebenarnya gerbang Anda untuk masuk spesifikasi Anda dimana Hai gerbang Anda untuk penelitian karena sebenarnya yang nanti ini akan membekas pada saat Anda sudah lulus yang paling bebekas itu biasanya adalah topik TA Anda Hai ya gerbangnya adalah melewati mata kuliah mata kuliah pilihan jadi anda jangan salahkan nanti kalau mata kuliah pilihan itu wah ini kok mahasiswa disuruh ini disuruh itu suruh nyari sendiri mata rintang ini mata rintang itu suruh membaca paper sendiri ya memang seperti itu mata kuliah pilihan itu karena gerbang Anda untuk meneliti nanti gerbang Anda untuk TA beda dengan mata mata kuliah yang wajib gitu ya jadi ini lebih spesifik dan topiknya mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang gitu ya itu mata kuliah pilihan gitu ya jadi Anda juga harus aktif nah sekali lagi kembali lagi sini ya YouTube ini karena banyaknya informasi yang ada di YouTube ini contohnya domain-domain video ya di sini atau film ya itulah domain eh vlog ya mungkin disebut apalah video atau vlog atau apalah gitu ya ya apa yang cocok bagi Anda YouTube itu berusaha untuk belajar behavior Anda dan dia akan merekomendasikan eh video-video yang sekiranya itu cocok buat Anda ini seperti saya contoh ya tadi tuh behavior termasuk juga contextual information ya eh ini contoh ya ini ya karena memang saya eh apa itu namanya saya suka kues saya memang dari dulu hobi kues sejak tahun 2012 saya sudah hobi hobi kues bahkan pernah kues dari Bandung sampai Yogyakarta Bandung Pangan Barang Bandung Nusa Kambangan sampai keliling pulau Nusa Kambangan di hari keduanya hari pertama gua dari Bandung sampai Nusa Kambangannya ah dan banyak ya sampai Bandung Santolo Bandung Rancabuaya sampai Bandung Bogor gitu ya eh saya mau hobi disitu dan saya suka membuka vlog-vlog tentang persepedaan nah saya direkomendasikan ini ini gitu ya Nah kalau ini ya mungkin kontekstual information karena di Pai ini ini mungkin yang trend banyak sekali yang nonton jadi ini kontekstual informasi yang populer ini kan disisipkan terus kemudian eh ya saya suka nonton juga ini Dedy Corbusier kemudian ini ini termasuk kontekstual information karena ini pada saat itu lagi eh apa tuh namanya ya lagi memanas isu politik gitu ya tapi saya nggak suka nonton-nonton yang politik tetapi waktu itu isu politik ini kayaknya 2019 tapi saya membuat slide ini ya waktu itu belum ada COVID-19 ya nah kemudian atau 2020 awal sepertinya ini nah eh tapi kalau sekarang mungkin akan direkomendasikan berita-berita tentang COVID itu kontekstual information mungkin Anda nggak pernah nonton video-video tentang kopi tetapi karena kontekstual informasi-informasi kontekstual saat ini adalah informasi tentang COVID sehingga itu perlu direkomendasikan juga oleh YouTube kepada Anda ya Nah sebenarnya ini eh ini rekomendasinya kok bisa Bagaimana dia belajar tentang kita ya ini seperti saya direkomendasikan juga nih tentang sepeda saya juga ngikutin banyak ngikutin tentang apa itu namanya tentang gadget gitu ya perkembangan gadget gitu nah yang ini saya nggak tahu ini mungkin kontekstual informasi ya saya jarang buka ini ya tapi eh maksudnya ini Mada Andrew bukan dia sebagai seorang artis tapi dia termasuk ini karena dia apa S1 generasi muda yang termasuk bagus dia sekolahnya di tempat yang bagus baik S2 maupun S1 maupun S2 atau sekarang S2 dan S3 ya jadi kalau nggak salah di Oxford ya Oxford dan juga Harvard juga dia kuliahnya nah ini tentang otomotif ini saya ngikutin tentang otomotif karena ini pembahasannya tentang otomotif ya saya nggak ngikutin tentang Rafi Ahmad ataupun Andri Taulani tetapi ini tentang otomotif ya gitu ya Nah kalau dilihat apa yang pernah saya yang pernah saya tonton ya ini saya lebih banyak menonton memang tentang dunia persepedaan ya ini dunia sepeda ya blog-blog tentang sepeda sampai saat ini juga saya masih ngikutin kemudian YouTube rekomendasi sistemnya YouTube itu juga dia menerima feedback biasa rekomendasi sistem yang bagus itu menerima feedback dari pengguna apa yang telah dia rekomendasikan baik itu feedbacknya positif maupun feedback negatif ya jadi ini contoh disini ya kalau tambahkan keantrian simpan ketonton nanti simpan ke playlist ya ini eh apa tuh namanya ini adalah positif ya feedback positif tapi tidak tertarik dan rekomendasikan atau mungkin laporkan ini feedback negatif jadi sistem pun juga akan belajar terhadap feedback kita gitu ya nah contoh lagi Bukalapak 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 sebenarnya Bukalapak Tokopedia itu gede cuman ini dulu saya susun dalam rangka saya jadi pembicara bersama salah satu petinggi di Bukalapak salah satu petinggi di Bukalapak itu ya sekitar dalam satu webinar bersama jadi saya sampaikan contoh dengan Bukalapak karena saya juga pernah riset bareng dengan Bukalapak untuk mengembangkan rekomendasi sistem nah salah satu tantangan terbesar di bidang AI untuk e-commerce khususnya dan Bukalapak ini ya disini dalam kasus ini Bukalapak itu adalah memang dalam membuat sebuah rekomendasi sistem ini disampaikan sendiri oleh beliau sebenarnya Pak Givari gitu ya yang beliau saat itu menjadi divisi AI di Bukalapak memang itu salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuat AI yang membuat rekomendasi sistem yang bagus di e-commerce Bukalapak ini karena rekomendasi yang bagus itu akan menentukan popularitas juga ya dari sebuah e-commerce ini seperti saya karena memang saya tertariknya di dunia sepeda dan saya banyak belanja di Bukalapak untuk persepedaan ya ya saya direkomendasikan ini tentang persepedaan tapi disini ini ada penjelasannya saya direkomendasikan ini karena kamu melihat jadi saya direkomendasikan ini ya ada jersey jersey karena kamu melihat itu ya saya sudah melihat sepatu sepeda road bike lid ya CD ya gitu ya sebelumnya saya ini oh iya nanti saya akan absen Anda di akhir ini ya di akhir kuliah ini ya nanti akan saya absen tadi tentang kehadiran belum saya sampaikan 75 persen kehadiran ya oke kemudian ini fasilitas penjelasan ya sebenarnya sebuah rekomendasi yang bagus kalau ada fasilitas penjelasan ya ada fasilitas penjelasan fasilitas penjelasan itu apa atau explanation facility itu adalah sebuah penjelasan dari sistem mengapa sebuah produk itu direkomendasikan rekomendasikan ya mungkin lebih dari satu gitu tapi untuk produknya itu alasannya kenapa gitu ya direkomendasikan kemudian eh apa itu namanya saya juga direkomendasikan ini gitu ya nah ini saya juga direkomendasikan ini ini alasannya karena kamu melihat karena saya melihat sebelumnya itu track emonda SL jadi dia merekomendasikan itu berdasarkan apa yang sudah pernah kita lihat sebelumnya itu ya kalau kita melihat itu kan berarti kita tertarik itu ya tapi kalau ini saya enggak kenapa saya ditawarkan baju tidur saya wanita hehehehe enggak ada bunganya sebenarnya ini nah ini karena mungkin karena popular aja ya kontestual information ya ya ini direkomendasikan seperti ini saya juga direkomendasikan ini ya sepatu-sepatu sepeda karena alasannya adalah karena kamu melihat pedal simano UTK R8000 jadi saya direkomendasikan produk-produk yang lain nah ini ya ini contoh ya ada di Bukalapak nah sebenarnya itu bagaimana sih belajar tentang kita dia menyimpan eh sebentar ini saya pen ya ya saya sampai coret-coret aja ya 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 dia rekomendasikan itu akan menyimpan eh data-data dari user entah itu history kalau contoh kalau e-commerce ya itu apa yang pernah kita beli apa yang pernah kita masukkan wishlist apa yang pernah kita favoritkan dan sebagainya gitu ya eh nanti di dalam sebuah user model bagaimana feedback kita dari rekomendasi yang sudah dilakukan nah itu disimpan semua di dalam sebuah user model jadi seperti ini ya jadi user model itu apa ya sistem itu berusaha untuk memodelkan user user tuh ini modelnya seperti apa sih kalau misal kita gini ya kita mengenal seseorang sebenarnya di dalam otak kita itu ada user model kita menyimpulkan bahwa si A itu seperti ini 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 oh sementara si B itu orangnya gini 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 itu kita memodelkan seseorang itu kita modelkan di dalam otak kita sehingga kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada dia kita tahu bahwa si A itu orangnya pemarah mudah tersinggung gitu ya eh tapi mungkin aja dia dermawan seperti itu dan sebagainya ya kita tahu bagaimana kita bersikap kita harus hati-hati dalam ngomong dan sebagainya seperti itu nah kita tahu bahwa si B itu orangnya humoris gini 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 tapi mungkin dia pelit misal seperti itu ya ya kita tahu bagaimana kita bersikap kepada dia gitu ya agar hubungan kita tetap baik nah rekomendasi itu juga seperti itu dia akan berusaha untuk belajar tentang user itu dalam disimpan dalam user model dari mana dia user modelnya macam-macam gitu ya ya tadi tuh historinya kalau misal YouTube ya dari apa yang pernah kita tonton mungkin apa yang pernah kita upload apa yang pernah kita like apa yang pernah kita comment apa yang mungkin pernah kita cari searching kita itu juga dicatat itu ya oleh 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 YouTube gitu yang pernah kita search apa yang pernah kita klik watch letter gitu ya ditonton kemudian apa yang pernah kita masukkan ke dalam playlist dan sebagainya itu semua dicatat gitu ya untuk ya Anda jangan berpikir bahwa wah berarti ini kerahasiaan kita bukan-bukan itu jadi sistem itu akan berusaha belajar tentang user wajar ya supaya dia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada user itu seperti itu ya gitu AI nya kan jadi dia belajar dia belajar terus itu ya oke ini contoh yang pernah awah ini ada harganya harusnya di di ini nih di 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 apa itu namanya di sensor ini ya oke ini contoh apa yang pernah saya beli nah segala macam ini ini akan akan disimpan di dalam sistem dan ini sebagai bagian dari user model apa yang pernah saya favoritkan gini ya ini baru saya favoritkan baru pengen doang gitu ya nah ini contoh ini yang yang disimpan oleh sistem dia juga menerima feedback jadi apa itu namanya contoh ya di sini ya dia merekomendasikan sesuatu nah ini jangan tunjukkan ini lagi ini kan berarti negatif ya beri saran atau rekomendasi ini gitu ya nah mungkin apa itu namanya kita bisa memberikan saran kurang relevan dan sebagainya nah ini feedback kalaupun kita ada apa ya ada feedback yang yang negatif gitu ya feedback bagus ya mungkin kita beli kita favoritkan dan sebagainya gitu ya tapi feedback yang negatif pun itu juga di di apa diakomodasi oleh sistem ya ini anda nggak ngantuk kan denger ini ya oke terus Facebook Facebook ini juga dia merekomendasikan contoh ini suggested for you ini yang disuggest gitu ya oleh sistem ke saya ini adalah grup-grup ya ini gravel bike Indonesia gitu ya ya ini penjelasannya karena ini beberapa teman saya ini juga member disini ini kemudian share apa itu film subindo dan sebagainya ada neorescience karena ada teman saya yang teman dekat saya yang sering ini Pak Andri desain FEP ya ini juga anggota dari ini neorescience dan sebagainya ini bahkan ada yang Mardigu Wowi yang terkenal ya saya Mardigu di YouTube itu ya Mardigu ya Mardigu Wowi ya ya ini karena beberapa teman saya banyak yang masuk di sini member dan sebagainya ada giant bicycle Indonesia ya karena ini teman saya itu member disini ya oke terus ini juga saya direkomendasikan pusat limbah Mugi Murah ya because dia juga menjelaskan nama apa saya direkomendasikan ini ini fasilitas penjelasan ya because you recently jadi saya baru saja membuka komunitas sepeda gunung Indonesia nah gitu ya dan seterusnya dosen produksi informasi Indonesia direkomendasikan nah terus ya dia juga bisa merekomendasikan event ya event-event ini bisa berdasarkan pada lokasi saya jadi kalau saya lokasinya di Bojung Suang ya ini event-event yang letaknya nggak jauh dari tempat saya gitu ya atau yang berdasarkan topik-topik tertentu juga bisa pilihannya ada semacam oke dia juga bisa memberikan feedback misal saya direkomendasikan event feedback positif interested oke saya going atau mungkin not interested gitu ya nah itu ya dia simpan itu sebagai bagian dari pembelajaran dia terhadap kita terhadap user Instagram ya gitu ya dia merekomendasikan ini saya ini Bukalapak sebagai sponsor dia langsung merekomendasikan ini sebenarnya saya nggak pernah buka tentang ini ya cuma ya dia langsung ini Bukalapaknya karena dia sudah punya data saya lewat Instagram dia merekomendasikan ke saya produk-produk yang terkait dengan sepeda Lazada juga gitu sebenarnya saya nggak tahu ya saya nggak pernah hampir nggak pernah buka Lazada ini ya dan di Lazada pun saya nggak pernah buka tentang dunia persepedaan karena saya memang jarang buka ini tapi nggak tahu ini Lazada kok tahu saya suka persepedaan ya ini saya kelokom di sepeda nggak tahu ini gimana cara kerjanya ini Lazada bisa misalnya nggak pernah buka Lazada ini tapi dia tahu ya bahwa saya suka persepedaan atau mungkin dia belajar dari friend-friend saya yang ada di sini ya itu lebih banyak terkait dengan sepeda itu jadi dia merekomendasikan tentang sepeda ya gitu ya Amazon Amazon yang seru jadi Amazon itu anda tahu ini adalah e-commerce yang paling besar di dunia ya institusi e-commerce yang paling besar di dunia terbesar di dunia dan tersukses di dunia dan Amazon itu adalah e-commerce yang sebagai pelopor bisa dikatakan sebagai pelopor pelopor dia yang menggunakan recommender system awal-awal jadi awal-awal e-commerce yang menggunakan recommender system dan banyak recommender system penelitian penelitian dalam recommender itu menggunakan Amazon ya data-data yang ada di Amazon dan dia juga dan dia juga jadi riset-riset tentang recommender system di Amazon sangat maju ya karena didukung oleh banyak peneliti juga dan dia membuka juga ini data di Amazon untuk diteliti juga gitu ya nah ini Amazon ya ya ini saya dulu belajar awal-awal tentang recommender system sampai dulu disertasi saya tentang recommender system ini saya sebenarnya belajar dari Amazon juga gimana sih Amazon itu merekomendasikan produk ke user gitu ya nah ini ini bagus ya Amazon karena anda bisa buka-buka Amazon gimana tapi anda harus sebagai user dulu ya tapi kalau anda user baru mungkin nanti akan anda akan dipancing untuk suruh merating dulu beberapa produk ya karena ada user baru tapi kalau anda sudah sering berinteraksi berarti sistem itu sudah punya banyak bahan untuk belajar tentang anda ya itu rekomendasinya dapat lebih bagus lagi seperti itu ya Google Scholar kalau anda sudah mulai siap TA itu mestinya anda sudah punya akun Google Scholar ya kalau saya memang sudah lama punya akun Google Scholar dan setiap saya membuka Google Scholar itu saya direkomendasikan paper-paper yang memang sesuai dengan ekspertise saya jadi sebenarnya kalau saya mau penelitian itu gampang sih sebenarnya paper-paper itu sudah itu sudah berdatangan gitu nggak usah bingung mencari paper-papernya apa karena ini paper-paper ini banyak sekali datang ke saya ini memang sesuai dengan bidang recommender system ya karena memang ya banyak gitu ya yang direkomendasikan sudah enak sebenarnya saya sekarang kadang itu kalau mahasiswa terutama ya pada saat awal itu bingung saya kalau misal mau TA itu atau mungkin anda nanti s2 tesis gitu ya itu kalau anda belum belum aktif punya akun Google Scholar itu ya itu masih bingung nanti apa ya yang mau di tapi kalaupun anda sudah aktif berinteraksi dengan Google Scholar dan anda banyak penelitian-penelitian yang sudah dipublish di mana pun itu nanti akan ditangkap juga oleh Google dia akan tahu kita itu expertise-nya di mana dan dia akan merekomendasikan paper-paper yang sesuai dengan expertise kita nah itu enaknya lebih banyak paper-paper yang kita sudah upload ya apa portfolio dari penelitian kita sudah banyak ini lebih presisi lagi rekomendasi dia gitu ya ini sangat enak ini bagi seorang peneliti ya Google Scholar kalau anda sudah masuk dunia TA ini itu mestinya harus akrab dengan Google Scholar ini ya Google Scholar ini tempat orang mencari paper-paper oke research gate itu adalah apa itu namanya aplikasi sosial media dia sosial medianya sosial medianya para peneliti jadi kalau di Facebook atau Instagram Instagram dan biasanya upload foto kemudian sama yang foto dan terkait dengan berita-berita katakanlah gitu ya kalau Facebook itu bisa saja turhat tapi sekarang dajaran sih Facebook di bagian itu turhat biasanya foto-foto juga mirip-mirip Instagram juga pada akhirnya foto sama ada ceritanya gitu kan update status gitu kisah-kisah hari ini piknik hari ini dan sebagainya gitu ya nah kalau research gate itu apa tuh paper-paper yang baru saja dia buat itu di-publish disini nah ini menjadi sebuah jaringan antar peneliti seperti itu ya sehingga kalaupun kadang itu gini kalaupun kita nanti di Google Scholar itu kita tertarik dalam satu paper kebetulan paper itu membayar kita bisa minta disini supaya apa itu namanya minta penelitinya itu barangkali bisa mau membukakan atau mau memberikan papernya seperti itu kadang-kadang seperti ini ini ada kalau ada yang full text available seperti ini ya mana tadi full text available bisa download tapi kalau di sini nggak tersedia ya judulnya anda bisa request full text ke ke sini ini yang punya akun nah gitu ya nah ini saya juga direkomendasikan gitu ya ini ya karena memang rekomendasikan ya saya ya yang topik-topiknya terkait dengan rekomendasikan ya yang direkomendasikan ke saya nah oke itu research gate oke itu contoh-contoh dan banyak sekali contoh-contoh rekomendasikan di aplikasi-aplikasi atau situs-situs yang populer nah sekarang saya memang awali dengan contoh-contoh dulu yang mungkin harusnya bagi anda itu sudah nggak asing contoh-contoh tadi ya traveloka kalau anda buka traveloka juga isinya sebenarnya itu rekomendasi-rekomendasi semua ya ya banyaklah itu ya aplikasi yang merekomendasikan tempat wisata kuliner dan sebagainya sebagainya merekomendasikan resep-resep dan sebagainya ya oke jadi apa itu rekomendasikan teman intinya dia itu adalah menghasilkan rekomendasi yang sifatnya personalized terlalu yang hai 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 personal recommendation personal recommendation itu adalah rekomendasi semuanya personalized jadi rekomendasi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda Kenapa berbeda karena sistem itu belajar tentang user itu jadi sifatnya personalized apa yang direkomendasikan kepada si A itu berbeda dengan rekomendasi kepada si B karena memang si A dan si B itu berbeda nah gitu ya itu personalized recommendation kalau yang direkomendasikan itu yang populer nah itu enggak personalized karena setiap orang akan direkomendasikan hal yang sama rekomendasikan bukan seperti itu tapi lebih ke personalize walaupun Kak sebagai kontekstual information itu bisa disisipkan tadi yang saya sebutkan tadi tentang kofit ya udah disitu yang ada di YouTube ya setiap aplikasi tentu strateginya berbeda dalam hal ini tetapi unsur personalized selekomendasikan itu pasti ada nah Anda harus bisa membedakan antara query biasa dengan rekomender sistem saya nyebutnya rekomender sistem ya bukan rekomendasi sistem juga salam rekomendasi itu yang saya nggak menyalahkan juga tapi lebih tepatnya rekomender sistem jadi bukan sistem rekomendasi tetapi sistem pemberi rekomendasi kalau dalam bahasa indonesianya jadi rekomender sistem ada yang mahasiswa sudah ambil mata kuliah ini sampai TA pun nulisnya masih salah itu ya rekomender sistem masih nggak tahu apa itu rekomender sistem nulisnya masih salah ya oke ya itu tadi personalize recommendation coba ini anda juga harus perhatikan bahwa query itu beda dengan rekomender sistem kalau query itu misal anda ada menu ya misal anda menu cari komputer komputer kemudian ada laptop ada PC ada server Oh pilih laptop laptop ada Ultrabook dan sebagainya Ultrabook yang monitornya sekian nah itu bukan rekomender sistem itu lebih ke query biasa ya beda ya ini ada yang masuk sampai TA masih salah jadi pas membuat rekomendasi tapi yang dibuat itu ternyata query enggak jadi rekomendasi adalah ada sifat AI jadi personalize dia belajar tentang user behavior user seperti apa baru nanti direkomendasikan dia bisa menganalisa kemiripan antara satu item bareng dengan item bareng yang lain ya kemiripan Hai nah itu rekomendasi tem ya jadi bukan query kalau anda bisa buka bineka.com itu anda cari komputer komputer kategorinya ada laptop ada PC ada server dan macam-macam pilih laptop laptop ada Ultrabook ada netbook dan segala macem anda pilih Ultrabook Ultrabook ada yang monitor 14-15-16-16-13-12-in nah itu nanti pilih yang ada merknya apa merk ini 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 ya itu itu adalah query oke itu bukan rekomendasi sistem ya terus kemudian ada 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 AI nya disini ada 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 learningnya gitu nah oke kemudian rekomendasi itu itu adalah sebenarnya adalah di latar belakangnya adanya information overload jadi dia mereduce information overload dengan cara mengestimasi relevansi antara user dengan item sejak tugas utamanya itu adalah dia memacingkan antara user dengan item bareng itu aja sebenarnya memacingkan itu rekomendasi itu memacingkan matching antara user dengan item bareng oke tapi gimana cara memacingkan ya itu tadi dia dengan personalize recommendation kemudian dia mereduce information overload karena informasinya banyak sekali rekomendasi tentang pariwisata kalau itu banyak sekali memang dia mau kewisata kemana mau banyak sekalikan kuliner waw kan banyak sekali kan kuliner-kuliner itu kemudian video atau YouTube kemudian paper tadi yang ke Google 10 orang itu banyak sekali apa tuh namanya paper-paper Spotify lagu-lagu banyak sekali mana yang mau di rekomendasi kita Netflix ya gitu dia juga merekomendasikan nah gitu ya karena information overload informasi sangat banyak dan dia berusaha untuk menolong user untuk mendapatkan informasi yang sesuai gitu ya Nah ini berasal dari kalau kita ambil akarnya itu berakar dari information retrieval kalau Anda tahu informasi retrieval kemudian machine learning maupun decision support system ya itu ya ini akarnya ya jadi ini cabangnya dari ilmu-ilmu itu ya atau bisa perpaduan dari beberapa ilmu itu ini sekarang kita susah untuk mengkotak-kotakan ya ilmu ini ya era area ini itu adalah termasuk dalam gugus area yang ini tuh susah kadang sudah saling beririsan gitu ya Oke sekarang macam-macam paradigm paradigma di dalam rekomendasikan Oke sebelum masuk ke paradigma mungkin ada pertanyaan biar enggak ngantuk jalan-jalan ada yang ditinggal tidur ditinggal ke warung ini ya silahkan sehingga tidak ngantuk ya Ya ini lagi awal nanti jangan khawatir ya tugas-tugas nanti bisa lah gitu ya Anda supaya Anda lebih on fire gitu ya jadi Anda yang aktif memang kuliah online tuh gini ya kita berharap semoga covid segera selesai gitu ya sehingga kita bisa ketemu lebih natural kalau kita ketemu face-to-face gitu ya bisa melihat wajah-wajah Anda yang serius sama nggak kelihatan gitu ya Oke kolaboratif filtering ya ini ada yang content-based ada knowledge-based ada hybrid sebenarnya enggak cuman tiga ini ya hybrid itu perpaduannya perpaduan ini memang nggak khusus nggak spesifik tapi ini perpaduan dari macam-macam paradigm gitu ya atau macam-macam metode dalam satu paradigm yang sama bisa macam-macam metode itu Nah sebenarnya tiga tingkat tidak hanya tiga ini banyak tetapi karena ini selalu berkembang sampai sekarang juga rekomendasi masih berkembang dan penggolongan tidak hanya bisa dikategorikan dalam tiga macam ini tapi ya karena kita di kuliah ini kesempatannya hanya yang enggak panjang jadi ini akan dipelajari karena ini yang awal-awal ya yang dalam kelompok besar ya itu awal-awal perkembangan dokumen dari sistem itu ya di saat dari sini kolaboratif konten bis dan ulit bis sebetulnya cuman ini sekali lagi Oke Oke apa itu masing-masing yang ada di sini para depan yang ada di sini Oke tadi ada user data ini pertama kita lihat dulu yang kolaboratif ya kolaboratif kolaboratif itu prinsipnya adalah tell me what's popular among my peers jadi jadi gambarnya rekomendasikan atau rekomendasikan ke saya apa yang populer diantara peers saya peers itu adalah orang-orang orang-orang yang punya tes yang sama orang-orang yang punya tes yang sama dengan kita dengan aktif user orang-orang itu biasanya suka apa sih ya orang-orang yang yang tesnya itu sama dengan apa tes itu selera ya seleranya sesuai dengan saya behaviornya itu mirip-mirip saya itu orang-orang itu biasanya sukanya apa sih gitu ya ya itu ya itu kolaboratif makanya silahkan kolaboratif itulah berdasarkan pada apa yang disukai oleh orang lain ya Nah sehingga di sini selain data dari user itu sendiri itu juga membutuhkan community data data dari komunitas Hai nanti dari sini akan dicari akan dicari akan dicari peers jadi orang yang punya tingkat kemiripan selera dengan user ini nah pilih ini sukanya apa sih nah itu baru nanti akan direkomendasikan ya itu ya itu kolaboratif kemudian kita tadi mulai setengah tiga ya berarti sampai kita tiga jam sampai setengah enam 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 ya setengah enam ya setengah enam ya setengah enam ya jam lima lebih lah gitu ya karena kalau itu karena kita satu jam pelajaran itu kan sebenarnya 50 menit tidak 60 menit ya dan sebenarnya online tuh nggak harus banyak-banyak sih sebenarnya yang kalau kuliah online tuh yang singkronusnya ya sekarang jam lima ya sebentar lagi ya oke kemudian yang konten bis itu gimana yang konten bis konten bis itu show me more of the same what I've like jadi apa termanya rekomendasikan ke saya apa yang yang pernah saya sukai sebelumnya yang bentuk pas jadi history ini berdasarkan pada histori saya sebelumnya saya itu menyukai apa saya lebih ke behavior dari user ini sendiri ini tidak memerlukan data komunitas jadi lebih fokus pada histori dari user yang bersangkutan ya jadi ini berdasarkan pada histori histori dari user yang bersangkutan apa yang disukai oleh user ini sebelumnya nah kemudian nanti ini dipetakan ke produk fitur jadi setiap produk itu kan ada ini ada fitur-fiturnya gitu ya contoh ini smartphone ya ada brand type waktu kemudian kamera resolution RAM nya kemudian mungkin penyimpanan internalnya dan sebagainya mungkin resolusi kamera selfie nya dan sebagainya gitu ya fitur-fiturnya kan banyak ya nah ini nanti akan dipetakan pada produk fitur dan nanti dicarikan kemiripan dicarikan kemiripan dari apa yang pernah disukai oleh user ini dengan produk-produk selain yang pernah dia sukai di kemiripannya berdasarkan apa berdasarkan pada produk fitur ya dan nanti juga tidak hanya kemiripan saja tetapi ini dipetakan ke historinya dia di apa yang dia sukai gitu ya yang pernah dia sukai sebelumnya dia nyukai apa sih itu juga perlu dianalisa juga apa yang dia sukai dan dari yang dia sukai itu cari kemiripannya baru nanti di rekomendasikan nah itu untuk yang content-based kemudian ada knowledge base knowledge base ini adalah tell me what fits based on my needs jadi rekomendasinya itu berdasarkan pada kebutuhan user jadi di dalam knowledge base itu kebutuhan user itu di sampaikan secara eksplisit ya tidak secara implicit ini berbeda dengan yang kolaboratif dan content-based itu lebih banyak ke implicit karena apa itu namanya user tidak perlu memasukkan kebutuhannya ke sistem secara langsung kalau saya mana tadi ya saya tuliskan ini ini cara-cara saya ya dari sisi apa ya istilahnya apa ya istilahnya jadi gini yang kolaboratif 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 maupun yang content-based ini adalah kebutuhan itu apa itu namanya istilahnya itu apa ya didapatkan atau kebutuhan tidak dinyatakan antar kebutuhan user tidak dinyatakan secara selisit jadi ini melalui story ya sementara dalam knowledge base knowledge base ini kebutuhan user dinyatakan 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 secara eksplisit tidak membutuhkan history kebutuhan 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 user memang menuliskan kebutuhannya apa ke sistem sementara di sini di di kolaboratif maupun content-based itu user tidak perlu menyatakan secara eksplisit kebutuhan jadi melalui behaviornya saja dia pernah menyukai apa dia pernah me apa itu namanya membeli apa kalau e-commerce video ya apa yang pernah dimasukkan di dalam keranjang dan sebagainya ya kalau video ya apa yang pernah dia like apa yang pernah dia search apa yang dia bahkan subscribe dan sebagainya itu 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 kan natural dalam dia berinteraksi ke sistem tapi tidak tidak secara eksplisit menyatakan saya butuhnya ini gitu ya dia belajar dari history saja tau-tau direkomendasikan gitu ya nah kalau user itu menyatakan kebutuhannya secara eksplisit tapi ini tidak membutuhkan history ini mengalui story ini bisa ini ada enaknya juga bahwa user enggak perlu repot-repot itu ya user enggak perlu repot-repot dia sudah bisa direkomendasikan karena berdasarkan behavior user yang sebelumnya tetapi ini ada ruginya juga kalau apa kalau usernya user baru nah ini yang nanti menimbulkan apa yang disebut sebagai cold start cold start dimana user itu belum mempunyai history atau historinya masih sedikit di dalam sistem itu ya sehingga rekomendasinya masih bias atau walaupun enggak bisa merekomendasikan kalau memang belum pernah berinteraksi atau bisa juga barangnya yang cold start enggak enggak cuma user tapi barangnya barang yang baru barang yang baru belum pernah di rating belum pernah di belum pernah disentuh oleh user kan ya berarti dia enggak pernah akan direkomendasikan barang baru itu kan gitu ini juga menjadi masalah ya nah ya tapi ini kalau yang barang baru itu nanti muncul di ini ya permasalahan di kolaboratif ya tapi lah content-based itu bisa diatasi kalau biasanya content-based ini yang bermasalah kalau cold start user ya itu karena belum pernah belum 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 ada historinya nah sementara kalau di knowledge-based ini tidak ada permasalahan yang namanya cold start problem kenapa karena user memang walaupun baru tapi dia menyatakan kebutuhannya secara explicit cuman ya memang repot jadi user harus memasukkan kebutuhannya apa nah gitu ya oke semoga anda paham kalau mau di screenshot didit atau mungkin ada yang lain yang membantu kemudian di screenshotnya dipost di grup telegram ya baik baik sudah sudah oke terima kasih oke lanjut kita jam ya sebentar lagi ya lima menit lagi nah ada yang hybrid ada yang hybrid hybrid hybridnya adalah perpaduan sebenarnya ini nggak spesifik sebentar yang tadi saya lupa tadi menyampaikan yang knowledge-based itu yang apa yang jadi masukkan bagi sistem adalah data dari user itu sendiri kemudian product feature seperti pada content-based nah plus ini bedanya ada knowledge model model pengetahuan nah nanti akan saya sedikit ajarkan nanti tentang ontologi ya di akhir-akhir pertemuan agar-akhir pertemuan nanti maksudnya ya di padasan bahasa knowledge-based saya pernah riset tentang ini menggunakan ontologi gitu ya dalam memodelkan pengetahuan jadi ada pengetahuan jadi ada pengetahuan yang ditanamkan ke sistem dikasih pengetahuan ini adalah meng-copy pengetahuan dari export dari manusia yang ahli di bidang tertentu misalnya kalau apa itu rekomendasi sistem tempat wisata ya export di bidang tempat wisata rekomendasi sistem di bidang smartphone katakanlah ya memang ahli smartphone reviewer dan sebagainya reviewer smartphone ya seperti itu ya oke nah seperti itu ya nah terus hybrid hybrid ini adalah perpaduan dari beberapa macam eh paradigma ya atau mungkin metode gitu ya jadi ada user data product features community data knowledge model jadi ya user data masuk product features masuk community data tergantung apa yang yang mau di hybridkan gitu ya ini memang tidak spesifik tapi yang mungkin perlu anda tahu bahwa eh ini saya close ya posisi paradigma di sini ya ah paradigma 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 kan ada macam-macam ya sebenernya gak cuman ini ya ini cuman yang kita pelajari di eh di kuliah ini ya ada content-based ada apa itu namanya kolaboratif rekomendasi sistem ada mungkin knowledge-based ya nah eh ini nanti ada ada metodenya sendiri ada metode satu metode metode dua dan seterusnya ini juga nanti ada metode satu metode dua dan seterusnya gitu ya ini juga nanti ada metode ada metodenya jadi sebenernya kolaboratif itu bukan metode ya itu paradigma aja jadi di dalam kolaboratif contohnya itu metodenya nanti metodenya nanti banyak gitu ya caranya ada nanti ada user-based ada item-based ada mungkin pakai matri-factorization ada yang pakai KNN dan sebagainya gitu ya ini metodenya banyak di kolaboratif knowledge-based juga banyak gitu ya ada yang apa itu constraint-based ada kemudian case-based ada yang mungkin ontology-based dan sebagainya metodenya banyak oke dia supaya Anda jangan salah pengertian tentang apa itu paradigma dan juga metode ya ya oke silahkan kalau mau di screenshot sudah ya sudah ya sudah ya sudah Pak oke terima kasih ah mana tadi oke tentang selanjutnya bahasa selanjutnya mungkin saya sampaikan di kita kan tadi setengah eh sebentar setengah empat dengan kita tadi ya setengah empat berarti sampai setengah tujuh ya ini masih banyak dong lagunya kita ya iya kan setengah empat setengah lima setengah enam oh iya sampai setengah tujuh ya oh masih lama setengah tujuh itu artinya jangan setengah tujuh artinya jam enam lah enam kurang lah nanti ya kita masih satu jam lagi salah saya tadi ya oke ini ngobrol-ngobrol santai aja ya kemudian ada kolaboratif content-based dan knowledge-based masing-masing keunggulan maksudnya kelebihan dan kekurangannya apa tidak ada yang benar-benar sempurna ya untuk masing-masing pendekatan ini atau masing-masing paradigma ini jadi contoh yang kolaboratif gitu ya ada istilahnya saran debiti ya di sini ya saran debiti itu hmm gini mungkin di sini ada ya ini saran debiti itu kayaknya ada nah ini ini saran debiti saran debiti itu adalah sebetulnya efek wow gitu ya ketutan ya kalau mungkin saya katakan di sini tuh ini saya ini saya hmm ini ini tambahan saja ya saya nggak merangkumnya ini tambahan catatan tambahan bukan merangkum ya anda tambahan dari ada di celet ada istilah saran debiti saran debiti itu adalah apa ya efek kejutan ya eh bentar bentar efek kejutan atau efek wow dari sebuah rekomendasi efek kejutan wow atau dari sebuah rekomendasi efek kejutannya itu gimana jadi gini hmm ini konsepnya ya nah ini konsepnya ini kalau misal tingkat popularity ya 5 ke atas tingkat popularity eh kemudian ini adalah disini produk ya jadi produk-produk yang kurang kurang populer itu berada di long tail ya long tail yang ekor panjang ini ini sebenarnya ini adalah produk-produk yang populer semakin ke atas semakin populer ini produk A produk B produk C dan seterusnya di tingkat popularitas nah produk-produk yang kurang populer yang banyak orang yang nggak kenal tetapi gini ada kalanya produk-produk yang nggak populer itu 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 justru sebenarnya eh ini sesuai dengan kebutuhan seseorang cuman nggak populer gitu ya dia nggak populer nah jika eh sistem itu dapat merekomendasikan produk-produk yang ada di dalam long tail maka itu nanti bisa menimbulkan efek yang namanya serendepity efek wow efek kejutan misal gini mobil lah salah contoh ya mobil ya populernya kan biasanya Toyota Honda gitu ya Nissan gitu ya umum-umum gitu seperti itu ya tapi sistem bisa merekomendasikan satu produk katakanlah produk produk merek yang katakanlah misal bullying lah gitu misal tetapi ternyata ini memberikan efek wow bagi bagi pengguna gitu ya wah bagus juga nih harganya murah fiturnya bagus nih keren fiturnya gitu ya dan ini tiga baris sesuai dengan kebutuhan saya itu ada efek wow nggak kepikiran ini saya bagus ini karena itu produk-produk yang sebenarnya kurang populer gitu ya sehingga akan menimbulkan efek wow gitu serendepity itu maksudnya gitu ya misal biasanya kalau smartphone orang berinya udah biasa Samsung yang terkenal terkenal Samsung iPhone dan seterusnya itu ya kalau dulu pemainnya banyak ya sekarang kok pemainnya tuh dulu kan pas jaman saya yang ngikutin Smarton tuh ada STG ya HTC ya HTC kemudian ya banyak lah dulu jaman itu ada dopot segala macam sekarang udah nggak main lah gitu bangkrut kali ya nah sekarang ya merek-mereknya banyak tapi banyak nggak terkenal terkenal nah ya nggak terkenal gitu itu kalau nanti di pemain terkenalnya jadi terbatas mengumpul ke itu-itu kalau sekarang kan gitu ya tapi ada merek-merek yang nggak terkenal tetapi ternyata cocok gitu ya dengan kebutuhan pengguna mungkin direkomendasikan ada merek A gitu ya yang udah nggak terkenal sama apa wah bagus ini harganya nggak mahal tapi keren ini fiturnya gitu ya modennya bagus desainnya bagus ini efek wow serendepity gitu ya ini ada di dalam long tail ya daerah ini ya recommended value unknown item that user might actually like nah gitu sebenernya dia suka gitu ya mungkin ya pada umumnya dia unknown item gitu ya gitu ya gitu ya serendepity itu seperti itu ya oke ya oke eh tadi ya serendepity tadi mana eh tempat mana tadi kemudian launch market checkmen ini ramp up effort itu karena dia dia hanya berdasarkan rating gitu ya jadi nggak perlu effort lebih dalam kita mencari apa itu namanya eh fiturnya mendata fiturnya dan sebagainya itu nggak perlu karena dia memang kolaboratif itu pada dasarnya berdasarkan pada rating kemudian launch market segmen biasanya dia dapat belajar seg market segmen karena ya itu tadi karena berdasarkan eh apa itu namanya rating itu sendiri gitu jadi sebenarnya sudah segmented karena kan nanti eh disesuaikan dengan itu kan apa itu ke tes orang tes yang 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 punya tes yang sama dengan orang tersebut otomatis sudah segmented nah seperti itu yang kolaboratif jadi pada dasarnya kolaboratif itu dia dia memakai rating gitu ya jadi user itu kan bisa merating rating itu hampirnya 1-5 ya apa itu namanya biasanya kan sering ya kita disuruh merating ya bahkan hmm ya kalau anda gojek atau ini kan juga sering surat suruh merating ini ya ini padamnya 1-5 karena kalau habis belanja di what itu namanya di tokopedia segala macam kan suruh merating ya ya rating itu ya umum memang dia dia sudah mekanisme umum untuk melihat tingkat preferensi seseorang terhadap sesuatu gitu ya ya dia kolaboratif itu biasanya memanfaatkan data rating dari pengguna ya sehingga ini ya menimbulkan keuntungan seperti ini kelebihannya ya tidak terlalu effort dalam dalam mencari data-data yang lain fitur-fitur yang lain macam kan yang remut kan fitur-fitur ya kan tidak perlu dia hanya perlu ratingnya secara nebiti tadi tuh ada kemungkinan dia dapat merekomendasikan produk-produk yang orang nggak kenal gitu waduh waduh produk seperti ini ada efek wow-nya gitu ya kemudian dia ini ya marka segmennya karena memang sudah tersegmentik berdasarkan peers dari user kemudian apa tuh ini accounts ya ini jeleknya ini jempolnya kebawah gitu ya maksudnya kelemahannya requires some form bentuk jadi membutuhkan beberapa bentuk of rating feedback gini karena yang jadi masalah itu justru disini karena memang hanya berdasarkan pada rating sehingga apa ya kadang itu rating itu enggak apa istilahnya nanti masalah itu adalah sparsity ini masalah sparsity sparsity ini karena kalau matrik rating itu kan artinya gini enggak semua orang itu merating artinya enggak setiap orang itu merating semua produk kan enggak ya produk mungkin ada ribuan tapi kita enggak mungkin merating semuanya kan gitu kan dan enggak semua produk pun dirating oleh artinya enggak setiap produk itu dirating oleh semua orang gitu ya nah sehingga nanti menimbulkan matrik yang jarang sparsity nah ini akan menimbulkan kalau semakin jarang matriknya itu tentu akan menimbulkan ini apa itu namanya bias dalam rekomendasi ini nah ini karena memang kita membutuhkan data rating satu sisi ya simpel ya nomor rating aja tapi satu sisi ya karena ratingnya itu kan kadang-kadang enggak baiknya dan rating itu juga nanti ada yang rating eksplisit ada yang implisit nah kita perlu merekomend bentuk rating itu perlu kita rumuskan nanti untuk dapat diseragamkan gitu ya ada rating yang memang sudah jadi rating 1-5 tetapi ada yang rating harus di ekstrak dari behavior user nah ini juga harus kita pikirkan gitu ya karena gak semua aplikasi pun itu ada rating secara eksplisit gitu ya suruh mereting 1-5 tadi enggak mesti tapi rating 1-5 itu bisa di ekstrak berdasarkan behavior user ya katakanlah misal untuk rekomendasi berita misal berapa lama dia apa itu namanya menyimak berita itu kalau cuma dilewati 1-2 menit ya itu berarti enggak dianggap tingkat preferensinya rendah atau video YouTube mungkin enggak enggak nonton full hanya nonton sebagian-sebagian berarti preferensinya enggak full seperti itu ya YouTube kan enggak enggak minta anda suruh mereting 1-5 kan enggak kan tapi kalau dari anda menonton itu kan bisa misal menontonnya sebentar hanya sepertiganya setengahnya atau full nah itu bisa menjadi tingkat referensi rating itu bisa diterjemahkan di situ jadi banyak sekali gitu ya nanti kemungkinan-kemungkinan untuk dapat menerjemahkan dalam bentuk rating ya itu ya jadi rating itu ada eksplisit ada eksplisit nah nanti bisa saya jadikan forum ini kan kita ada forum ya ada rating eksplisit eksplisit ada rating berarti eh 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 ya dia penjelasan saya rating implicit rating eksplisit oke oke konten bis eh belum-belum tadi sampai sini call start ya call start for new user and new item jadi call start user ataupun call start item item itu bareng maksudnya nah jadi kalau eh user nya masih baru itu kan belum ada apa tuh belum ada histori nah gimana sistem bisa bisa belajar terhadap user kalau user nya belum ada histori belum ada ratingnya gitu ya item yang baru juga belum ada rating juga ya karena item yang baru kan belum di rating nah itu kan juga bisa menjadi masalah jadi nanti user yang baru nggak bisa direkomendasikan dong nggak ada rekomendasikan buat dia item yang masih baru nggak pernah akan direkomendasikan nggak pernah ada yang rating oke ini menjadi masalah call start ini kemudian konten bis konten bis dia tidak memerlukan data community itu cross nya ya jadi kelebihannya nggak perlu repot-repot mencari data komunitas kalau disini kan perlu data komunitas itu rating-rating orang lain itu perlu di apa tuh untuk 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 apa untuk merekomendasikan itu rekomendasikan itu perlu rating dari orang lain kalau ini konten bis itu pure dari histori pengguna yang bersangkutan ya nah memungkinkan dibuat sebuah bentuk pembandingan antar item ya kenapa? karena disini sebagai input dari konten bis itu ada fitur dari produk kalau kolaboratif ini ya ramah pivot ini tidak perlu fitur produk nggak perlu dia hanya data rating tapi disini kita perlu fitur produk ini intinya disini adalah fitur produk ini 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 penting ini disini karena nanti mencari nilai similarity antar produk intinya disitu nah kalau ada fitur produk sehingga pembandingan antar item itu bisa dimungkinkan bisa dibandingkan antar fitur-fiturnya nanti untuk membantu user mengambil keputusan sementara disini nggak mungkin karena dia hanya ada data rating saja gitu ya nah kekurangannya nah ini memerlukan data-data dari fitur produk dan itu banyak sekali nah itu harus telaten dalam data gitu ya nah itu ini yang kadang-kadang repot karena fitur dari produk kan kalau produknya simpel nggak masalah seperti lagu film rekomendasi film itu itu buku itu fiturnya nggak banyak tapi kalau produk yang kompleks seperti smartphone kata-kata lah laptop ya mobil ya dan segala macam itu itu yang server misal seperti itu kan fiturnya banyak ya ini yang jadi masalah kamera fiturnya banyak ya nah call start for new user kalau disini new product nggak ya dia tidak ada call start new product sebentar saya ini sebentar nanti 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 ada yang ada yang oke nanti ada yang nanti nanti ya lanjut ya Oke, di sini New item tidak merupakan Problem di content base, kenapa? Karena Di sini ada Apa ya Fitur produk yang nanti digunakan Untuk menilai Kesamaan antar Produk, jadi produk yang baru pun Masih baru Itu nanti tetap Akan kena, bisa direkomendasikan Kenapa? Karena nanti Berdasarkan fitur produk Content base itu dapat mencari Kesamaan, item yang baru Dengan item yang lama Yang pernah disukai oleh pengguna Itu bisa ketemu Tapi kalau call start New user, ini tetap menjadi masalah Bagi content base, kenapa? Karena ini belajar dari Histori pengguna itu sendiri Kalau penggunanya masih baru Ya berarti Gimana? Gak bisa Dicarikan Produk yang sesuai Oke Knowledge base Kalau knowledge base Itu kelebihannya adalah Dia deterministic Recommendation Kenapa? Deterministic recommendation Ada yang bisa Tahu disini Deterministic itu Artinya dia lebih pasti Rekomendasinya Rekomendasinya lebih pasti Kenapa? Ada yang tahu Nanti keaktifan saya catat ya Keaktifan anda Itu satu poin sendiri Nanti untuk dapat Membantu nilai quiz Biasanya nilai quiz itu Yang jelek-jelek Nanti poinnya saya tambahkan Di Nilai quiz Ayo Kenapa Deterministic recommendation Lebih pasti Lebih akurat Lebih akurat Oh ini ditinggal Ya Mungko Mungko Siapa namanya? Rayhan Raihan tulisannya gimana? Saya belum hafal ininya R-E-Y-H-A-N R-E-Y H-A-N H-A-N ya Gimana Raihan? Kenapa Knowledge base Deterministic Rekomendasinya pasti Mungkin karena ini Pak Di awal User sudah ngasih tahu Dia kebutuhannya apa-apa gitu Oke Kebutuhannya apa Hampir ya Hampir betul Mungkin ada Lagi Yang lain Ingat Tadi Kenapa Lebih deterministic Coba lihat dari sini Eh gak apa-apa Salah gak apa-apa Saya gak akan Memarahi kalanda Kalau salah Ini kan kita diskusi ya Bagus Raihan juga sudah mencoba Tapi itu hampir betul Cuman Mungkin bukan Di situ maksud saya Pak Ya siapa ini? Didit Pak Didit ya Saya akan Tentu Mungkin Karena emang Sudah ada base Atau wadahnya gitu Untuk si user Itu pengennya Misalkan wadah buat A itu udah ada gitu Mungkin gitu Oke Ya Jadi mungkin Lebih tepatnya itu Karena ada knowledge Ada knowledge modelnya Pengetahuan tadi Asalnya dari mana Didit? Knowledge model ini Diambil dari Eh Dari mana tadi? Dari Pak Pakar Oh iya Iya kan Saya tadi bilang gitu ya Dari ahli pakar Di bidang Tertentu Kalau dia Recommender system Di Domain laptop Berarti seorang pakar Bidang laptop Kalau smartphone Ya mungkin aja Reviewer Saya tadi bilang gitu ya Reviewer smartphone Terkatakanlah gitu Ahli bidang smartphone Mungkin kalau Otomotif Ya Recommender Otomotif Reviewer Di bidang otomotif Nanti pengetahuan Dia ditanamkan Di sini Ya Bisa dalam bentuk Ontologi Rule model Knowledge graph Dan sebagainya Itu Yang pernah saya lakukan Adalah dalam bentuk Ontologi Yang ini Rezet yang pernah saya lakukan Itu Untuk Jadi Memang ini Sudah ada pengetahuannya Ditanamkan pengetahuan Ke sistem Dalam bentuk Knowledge model ini Sehingga Lebih Deterministik Deterministik artinya Lebih pasti Akurasinya Lebih tinggi Kalau disini Tadi kan Dia mungkin Bentuk-bentuk Machine learning Yang ada disini Disini kan dia pakai Reasoning Dia biasanya pakai Cara reasoning Dari apa Dari pengetahuan Yang memang sudah Ditanamkan Ke sistem Assured quality Tadi sebenarnya Kaitannya dengan Deterministik Jadi kualitasnya Lebih dijamin No call start Nah kalau no call start Jawabannya kenapa No call start Ya karena tadi Yang seperti disampaikan Oleh Rehan tadi Karena Sudah User sudah Menyampaikan Kebutuhannya Se-explicit Nggak butuh History Nggak butuh History Can resemble Sales Dialog Jadi dapat Ya menilukan Seperti hanya Dialog Sales Jadi nanti Ada yang disebut Sebagai Conversational Recommender Tuliskan saya Ya bagus juga sih sebenarnya Conversational Recommender System Jadi Ada percakapan Antara user Dengan sistem Di sini Ini termasuk Salah satu cabang Dalam knowledge 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 Recommender System Bentuk Conversational Recommender Bahkan Pada umumnya Knowledge Recommender Itu adalah Bentuk Dan bentuknya Adalah Conversational Recommender System Umumnya Gitu ya Itu nanti Dapat Menirukan Seperti Sales Dialog Antara User Dan Sistem Ada Refinement Seperti itu Ada dialog Tanya jawab Sepertinya Kalau Anda Konsolasi Dengan Seorang Ahli Gitu ya Ini yang Knowledge Based Kemudian Knowledge Engineering Effort To Bootstrap Ya Ini yang Jadi masalah Gitu ya Dalam Membangun Pengetahuan Itu Ini Effortnya Tinggi Gitu ya Kenapa Karena Menerjemahkan Pengetahuan Ini ya Knowledge Model Dari Eh kok Sini sih Ini ya Knowledge Model Dari Seorang Ahli Seorang Pakar Kedalam Bentuk Yang Nanti Dikenal Komputer Ya Formalism Formalism Formalisasi Itu Effortnya Besar Dan Biasanya Lama Membutuhkan Waktunya Lama Itu Yang Jadi Masalah Bentuk Knowledge Ini Buat Membangun Knowledge Ini Ini Lama Sementara Kalau Misalnya Anda Buat Rekomondan Sistem Dalam Bidang Katakanlah Yang Smartphone Laptop Itu kan Berkembang Terus Betul Enggak Tentu Hambar Setiap Bulan Berkembang Terus Kamera Kamera Kemudian Handphone Laptop Mobil Dan Sebagainya Yang Produk Produk Yang Kompleks Berkembang Terus Nah Kalau Buat Knowledge Itu Lama Ini Kan Effortnya Ya 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 Cukup Besar Juga Ini Jadi Masalah Dan Ini Basically Statik Pada Dasarnya Statik Knowledge Itu Bisa Diupdate Tapi Lama Sehingga Pada Dasarnya Statik Ini Yang Jadi Masalah Does Not Tidak Bereaksi To Short Term Trend Jadi Doesn't React To Short Term Jadi Short Term Seperti Produk Hightech Short Term Trend Jadi Trend Trend Kita Tidak Bisa Trend Yang Lama Trend Sebuah Smartphone Kata 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 Bisa Cuma Bisa Bertahan Beberapa Bulan Nanti Sudah Ada Trend Yang Berbeda Nah Ini Bagaimana Updating Di Pengetahuannya Ini Yang Masih Menjadi Tantangan Oke Ya Itu Beberapa Pros Dan Cons Dari Rekomoristen Saya kira Saya sudah Cerita panjang Lebar Anda Bisa Merangkum Sendiri Anda Bisa Nanti Tonton Video Ini Lagi Nah Oke Bagaimana Sebuah Rekomoristen Sistem Itu Bekerja Ini Coba Saya Rangkum Gitu Ya Cara Rekomoristen Bekerja Bagaimana Sih Ya Ini Dari Data-data Yang Masuk Kedalam Sistem Ini Cara Jenerik Aja Ya Ini Cara Jenerik Bahwa Data Dari User Atau Mungkin Juga Community Data Kemudian Knowledge Ataupun User Feedback Nah Ini Masuk Kedalam Sistem Di Dalam Sistem Ada User Modeling Ini Adalah Bagaimana Sistem Itu Belajar Ini Learning Sistem Belajar Terhadap Kebutuhan Pengguna Loh Kalau Yang Nulis Bisa Enggak Belajar Tetap Dia Belajar Karena Dia Biasanya Dalam Bentuk Conversational Conversational Antara User Dan Sistem Itu Ada Bola Balik Seperti Itu Dari Percakapan Ini Sistem Nanti Akan Membuat Sebuah User Model Katakanlah User Model Misal Dalam Bentuk Three User Model Dia Bisa Oh Orang Ini Sukanya Apa Sih Nah Itu Kadang Pada Saat Menggapkan Belum Bisa Menggapkan Kebutuhannya Secara Utuh Ya Pada Saat Interaksi Dengan Seorang User Dengan Seorang Export Berusaha Menggali Sebenarnya Orang Butuh Apa Sebenarnya Gitu Ya Yang Tentunya Sesuai Dengan Budget Nah Ini Belajar Jadi Sebenarnya Bagaimana Expert Belajar Kebutuhan Pengguna Expert Diwakili Oleh Sistem Itu Ini Juga Belajar Dia Membentuk User Model Nah Kalau Kolaboratif Jelas Dari Rating Rating User Model Dalam Bentuk Matrix Rating Kemudian Kalau Content Based Ya Jelas Behavior User Yang Sebelumnya Itu Behavior Seperti Apa Disimpan Sebagai User Model Ya User Modeling Kemudian Nanti Ada Product Filtering Jadi Dari Information Overload Information Yang paling Sekali Ada Di Filter Nanti Dilakukan Filtering Berdasarkan Metode Tertentu Ya Yang Ada Metodenya Kan Disitu Melakukan Filtering Tentunya Ini Filtering Disebabkan Dengan Tingkat Relevansi Tingkat Relevansi Nah Baru Kemudian Nanti Ketemu Produk-produknya Nanti Dilakukan Prankingan Prankingan Gimana Berdasarkan Tingkat Relevansinya Sebenarnya Kan Tujuan Utama Adalah Mencari Relevansi Kan Memacing Antara User Dengan Item Berdasarkan Tingkat Relevansi Kan Tadi Seperti Itu Ya Nah Nanti Satu produk Itu Punya Tingkat Relevansi Tertentu Ya Sebenarnya Saya Bisa Mendemukan Aplikasi Saya Cuman Saya Yang Di Komputer Yang Beda Bukan Di Ini Saya Pakai IMAX Ada Di Komputer Windows Saya Nanti Kapan Kapan Nanti Pada Saya Knowledge Base Kedepan Nanti Saya Pakai Komputer Windows Bisa Saya Demukan Jadi Nanti Dilakukan Perankingan Produk Sesuai Dengan Tingkat Terelvansi Tentunya Ini untuk Memudahkan User Dalam Membuat Keputusan Mana Nanti Akan Dibeli Baru Nanti Dilakukan Explaining Penjelasan Fasilitas Penjelasan Jadi Produk 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 Direkomendasikan Karena Ini Produk Direkomendasikan Karena Ini Ini Produk Direkomendasikan Karena Ini Seperti Itu Nanti Saya Tentangkan Dalam Aplikasi Yang Sudah Pernah Saya Buat Depan Ajalah Ini Karena Kita Masih Pengantar Nah Seperti Itu Secara Generic Oke Sekarang jam ya sebentar lagi ya Oke tadi ini sebenarnya cuman ini ya apa itu namanya penyimpulan sudah saya jelasin sebelumnya bahwa recommended system itu help to match user dengan item tadi ya berdasarkan tingkat relevansi dan ini adalah untuk memudahkan permasalahan informasi overload ya informasi yang sangat banyak dan bisa berfungsi sebagai sales assistance ya bisa memberikan ya tadi itu persangkapan ya bisa memberikan persangkapan memberikan guidance seperti anda kalau konsultasi dengan karena enggak tahu Anda mau beli laptop tapi nggak tahu tentang laptop tanya ke orang yang lebih mengikuti laptop dia maka ada dia memberikan guidance ya guidance yang memberikan saran gitu dan sebagainya rekomendasi adalah software agent yang elicit-elicit mendapatkan ya interest-interest and preferensi dari seorang customer dan membuat rekomendasi berdasarkan kebutuhan tersebut nah itu sebenarnya itu ya ini ada definisi dari rekomendasi seperti itu they have the potential to support jadi mempunyai potensial untuk mendukung dan meningkatkan quality of the decision customer jadi apa itu namanya mengimprove kualitas dari keputusan pelanggan ya make while searching for and selecting products online ya daripada nanti customer itu mencari sendiri ya produknya secara online seperti itu ya oke saya kira ini ada juga sudah jelas oke different system design and paradigm based on availability tadi sudah saya jelaskan ya implicit and explicit user feedback coba nanti saya akan buat forum Anda untuk diskusi implicit dan explicit user feedback ya ingat ya dan keaktifan Anda itu akan saya nilai ya di dalam forum tersebut ya nanti saya akan buat forum membahas tentang tentang implicit dan explicit ya user feedback atau implicit dan explicit rating lah gitu aja ya ya domain karakteristik jadi perbedaan bagaimana sih kita menggunakan paradigma itu kan sebenarnya kan tergantung pada artinya gini tadi ada bermacam paradigma ini paradigma yang tepat itu gimana sih kita menentukan itu berbasis pada ketersediaan data itu bisa kalau data komunitas itu tidak tersedia banyak ya berarti Anda mungkin pakai konten base itu bisa aja seperti itu ya oh ini data komunitas ada tetapi ratingnya terlalu sparse ini ya bisa mungkin Anda pakai yang lain atau mungkin tetap Anda pakai yang data sparse tapi tetap pakai kolaboratif tetapi mungkin Anda harus ada improvement dari metodenya seperti itu atau mungkin tergantung pada karakteristik domain biasanya dari domain ya domain tuh maksudnya ke produk-produknya gitu ya biasanya untuk produk-produk yang fiturnya sedikit itu lebih banyak bisa pakai konten base ataupun kalau bahkan kolaboratif bisa kolaboratif itu yang yang apa tuh yang fiturnya sedikit seperti movie buku itu bisa bisa pakai kolaboratif biasanya seperti itu berdasarkan paper yang sudah saya baca ya tapi kalau fitur-fiturnya banyak itu bisa pakai konten base atau knowledge base biasanya bahkan yang lebih kompleks lagi itu bisa kalau apa knowledge base itu untuk yang 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 memang kompleks seperti smartphone kompleks laptop kompleks gitu ya itu banyak pakai knowledge base tapi jarang kalau laptop segala macam itu yang banyak fitur itu pakai kolaboratif itu biasanya jarang sih biasanya kolaboratif untuk yang memang fiturnya biasanya nggak banyak oke lagu itu termasuk fiturnya nggak banyak oke itu ya bagaimana penentuan paradigma tadi nah bagaimana kita menentukan sebuah rekomendasi untuk sukses sukses kriteria dari sebuah rekomendasi sistem ini tergantung pada domain dan tujuannya tidak ada evaluasi yang sifatnya holistik yang satu cara evaluasi untuk semua metode ataupun paradigma nggak ada tergantung pada domain atau purpose-nya contoh kalau saya pernah melakukan riset tentang conversational recommendation sistem tujuan saya adalah sebenarnya untuk membangun sebuah rekomendasi sistem yang dapat memberikan guidance kepada user tentu yang menjadi fokus saya adalah user experience nya user experience apakah benar sistem itu memberikan guidance yang tepat yang bagus jadi apa yang saya uji ya saya uji ke user bagaimana experience user tentunya saya tidak menguji tentang akurasi dan sebagainya ya karena memang pada dasarnya itu adalah mestinya akurat karena saya pakai knowledge base gitu ya tapi kalau anda misalnya kolaborasi mungkin itu lebih ke akurasinya jadi banyak sekali nanti saya akan memberikan materi tentang berbagai macam evaluasi yang ada di rekomendasi sistem bisa juga dilihat dari retrieval perspektifnya reduce search cost jadi pencariannya yang costnya yang direduce yang dikurangi apakah mungkin dia bisa memberikan sebuah rekomendasi yang akurat correct proposal kemudian user know in advance what they want itu lebih ke guidance ya ini guidance ya tadi itu contoh memberikan guidance bisa juga dilihat dari sisi serendipity nya tadi sudah saya jelaskan tadi sudah saya jelaskan dan user itu tidak tahu keberadaan dari barang ini jadi bisa saja dari sisi serendipity nya ya itu ya mungkin kemudian